Tundukkan kepala saudara dan kita akan berdoa. Kembali kami datang kepada Tuhan pada hari ini. Mengucap syukur untuk hidup, untuk hari, untuk keadaan, untuk apapun yang kami punyai pada hari ini. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau ada di dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setiamu kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau duduk diam untuk mendengarkan sabdamu. Berfirmanlah kepada kami. Sampaikan pesan dan tuntunan, nasihat, teguran kepada kami semua. Kami percaya hari ini kami diberkati oleh firman Allah. Sebahati kami menjadi tanah yang subur. Supaya benih firman itu turun ke atasnya. Kami percaya akan tumbuh, menghasilkan buah, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Hari-hari ini kita sedang berbicara tentang delapan perempuan mandul di dalam Alkitab. Saya sudah menyampaikan kepada saudara tiga perempuan mandul. Yaitu Sarah, Ripka, dan Rahel. Dan hari ini kita berbicara tentang perempuan lain, saudara-saudara, yaitu Istri Manoa. Istri Manoa ini yang kemudian melahirkan seorang yang kemudian disebut hakim atas Israel, yaitu Simpson. Bagaimana keadaan Israel pada hari itu, saudara-saudara? Alkitab menceritakan kepada kita di dalam hakim-hakim pasal yang ke-13, ayat 1 ke bawah. Bahwa keadaan Israel pada waktu itu, mereka hidup di dalam kerohanian yang tidak baik. Hidup mereka jahat di mata Tuhan. Akibatnya apa? Akibatnya Tuhan mengangkat tangan perlindungannya, dan kemudian musuh mereka, yaitu orang-orang Filistin, datang menjajah mereka, menganyayah mereka selama 40 tahun. 40 tahun, atau satu generasi, mereka dikuasai oleh Filistin, karena mereka menyembah kepada berhala. Saya mau katakan kepada saudara, seringkali Tuhan memakai tangan dunia ini untuk menegur kita. Ketika kita melakukan pelanggaran-pelanggaran di hadapan Tuhan, dan Tuhan lepas tangan. Tuhan mengangkat pagar perlindungan, dan kemudian umat Tuhan itu tertimpa masalah, tertimpa sesuatu. Mungkin itu sakit, mungkin itu masalah keluarga, masalah ekonomi. Dan berbacam-bacam, saudara-saudara, rancangan dunia ini masuk ke dalam kehidupan orang percaya ketika Tuhan itu mengangkat tangan. Bapak, Ibu, apa tujuan Tuhan mengangkat tangan atau menyerahkan kita kepada dunia ini? Tentu Tuhan tidak selama-lamanya membiarkan kita. Tetapi ada waktunya, saudara-saudara, Tuhan melepaskan tangan, supaya kita belajar untuk bertobat. Supaya kita belajar untuk kembali kepada Tuhan. Supaya kita belajar mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, Ibrani pasal 12 ayat yang kelima. Alkitab berkata, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, didikan Tuhan. Ayat yang keenam, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Saya katakan amin. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat yang ke-11, Ibrani pasal 12 ayat yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Sekali lagi. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Tetapi dukacita, air mata. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saya mau katakan sekali lagi, saudara-saudara. Seringkali ketika kita melakukan pelanggaran akan hukum Tuhan. Tuhan itu angkat tangan. Dan dia biarkan dunia ini datang mengecoh, mengocoh kita. Tujuannya apa, saudara-saudara? Supaya kita dilatih untuk mau datang mengandalkan Tuhan. Bertobat di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara. Kita kembali kepada istri Manoah. Siapakah istri Manoah ini? Yang pertama adalah namanya tidak diketahui. Tetapi menurut tradisi, namanya adalah Hazelel Poni. Hazelel Poni secara tradisi. Yang kedua adalah, di Hakim-Hakim pasal 13 ayat yang kedua, suaminya datangnya dari Zora atau Manoah. Itu datang dari sebuah tempat namanya Zora di sebelah barat Yerusalem. Dekat dengan Beth Shemesh. Beth Shemesh. Sudah ingat kalau kita bicara Beth Shemesh, tabut perjanjian pernah mampir di sana. Beth Shemesh ini artinya Sun City atau kota yang bermandikan matahari. Kita ingat ketika orang-orang Filistin mengambil atau merampas tabut perjanjian dari Silo dan kemudian mereka dihantam oleh Tuhan dengan tulah dan mereka menaikkannya ke atas pedati dan membiarkan pedati ini. Lembuh itu menarik pedati ini dan pedati itu datang ke Beth Shemesh. Dan orang-orang di sana mengambil tabut perjanjian itu, mengambil lembuh dan mengambil pedati. Pedati jadi kayu bakarnya dan lembuh itu menjadi korban bakarannya dan mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Tetapi ada 70 orang yang datang untuk mengintip ke dalam tabut perjanjian itu dan Tuhan membunuh mereka semuanya karena mereka tidak menghormati Tuhan di sana, di Beth Shemesh. Lalu yang ketiga adalah tentang Istri Manoah, Malaikat Tuhan berfirman kepada dia. Malaikat Tuhan berfirman, memang engkau mandul dan tidak beranak. Tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Saudara-saudara, pesannya untuk kita adalah Tuhan tahu keadaan Istri Manoah. Dan berita baik yang datang kepada kita adalah Tuhan tahu keadaan kita hari ini. Tuhan tahu duka cita kita, Tuhan tahu air mata kita. Mungkin ada di antara saudara yang hari-hari ini sedang penuh dengan masalah, penuh dengan persoalan, engkau mandul di dalam banyak hal, ekonomimu mandul, hubungan damai sejahtera dalam rumah tanggamu mandul, dan banyak perkara yang engkau hadapi. Saya mau beritahu saudara, Tuhan sangat mengenal keadaanmu. Tuhan mengetahui keadaanmu. Dan Alkitab menjanjikan kepada kita, saudara-saudara. Tidak selama-lamanya Tuhan meninggalkan kita. Percaya katakan amin. Lalu, Tuhan memenuhi kerinduan hatinya. Istri Manoah, Tuhan memenuhi kerinduan, pergumulannya, apa yang dia rindukan di dalam hidupnya. Berita baik yang datang kepada kita adalah Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Apa yang menjadi kerinduan kita selama ini, pergumulan-pergumulan kita, air mata kita, saudara, seruan kita kepada Tuhan. Jawaban baik yang datang kepada kita hari ini adalah Tuhan akan memenuhi doa-doa kita. Siapakah istri Manoah ini? Dia adalah orang yang hidup di jaman yang kurang baik. Dikatakan, saudara, kalau kita membaca di kitab Hakim-Hakim, orang-orang Israel sudah ada di tanah perjanjian. Mereka sudah menempati tanah-tanah warisan mereka. Saya menggambarkan ini sebagai sona nyaman. Mereka sudah ada di sona nyaman. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6. Hakim-Hakim pasal 2 ayat yang ke-6. Setelah Yosua melepaskan bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakannya untuk memiliki negeri itu. Semuanya sudah ada di tempat mereka masing-masing. Lalu keadaan Israel pada waktu itu, Yosua, pemimpin mereka, mati. Sudah dipanggil oleh Tuhan. Sudah meninggal dunia. Sehingga tidak ada lagi pemimpin yang menyampaikan visi kepada mereka. Akibatnya apa, sudara-sudara? Bangkit generasi yang tidak mengenal Tuhan. Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat yang ke-10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan atau perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Dan akibatnya apa? The next generation ini, ayat yang ke-11, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada Ba'al. Lalu, sudara-sudara, kemudian mereka jatuh ke tangan musuh. Saya mau katakan sekali lagi, berulang-ulang, mereka jatuh ke dalam dosa, Tuhan melepaskan mereka, jatuh ke tangan musuh. Mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala, Tuhan lepas tangan, dan kemudian Tuhan membiarkan mereka, jatuh ke dalam tangan musuh. Tetapi, sudara, belas kasihan Tuhan itu memang luar biasa. Ketika mereka sengsara, mereka datang kepada Tuhan, mereka berseru-seru, mereka teriak kepada Tuhan, lagi-lagi Tuhan menolong mereka. Bapak, Ibu, sudara yang kasih di dalam Tuhan, saya tidak mengerti, saya tidak tahu berada, bagaimana keadaan kita masing-masing di tempat kita pada hari-hari ini. Ketika kita stay at home. Saya tidak tahu duka cita barangkali yang sedang sudara alami, air mata yang sedang engkau alami. Tetapi satu hal yang kita tahu, adalah apabila kita datang dan kita berseru kepada Tuhan, kita minta tolong kepada Tuhan. Tangan yang berlubang paku itu sampai hari ini, diulurkan kepada kita. Dia mau, sudara. Dia mau untuk menolong kita. Dia mau untuk memberkati kita. Dia mau untuk menyelamatkan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam keadaan Israel seperti ini, yang tidak baik. Mereka jahat di mata Tuhan. Filistin datang menekan mereka. Sudara-sudara, ternyata mereka tetap mempertahankan kehidupan kerohanian mereka dengan baik. Apa buktinya? Alkitab mencatat, sudara-sudara, bahwa mereka datang membawa korban sajian kepada Tuhan. Korban sajian. Di dalam bahasa Ibrani, namanya minha. Minha. Atau pemberian. Atau hadiah. Atau upeti. Upeti yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Coba kita lihat. Hakim-hakim pasal 13 ayat yang ke-19. Hakim-hakim pasal 13 ayat yang ke-19. Sesudah itu, Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian. Lalu mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu. Sudara-sudara, Alkitab berkata, lalu diperbuatnya keajaiban. yaitu api turun dari sorga membakar korban itu. Alkitab berkata, lalu diperbuatnya keajaiban. Tuhan melakukan keajaiban. Sementara Manoah dan istrinya memandanginya. Sudah-sudara, dalam keadaan bangsa yang tidak baik, dirampok, dianiaya, mereka miskin, mereka ketakutan. ketika Tuhan itu datang kepada mereka, maka Manoah dan istrinya, ketika sadar itu adalah Tuhan mendatangi mereka, mereka datang membawa korban, persembahan kepada Tuhan. Perlindungan kita, sudah-sudara adalah, kerohanian dewasa dapat diukur dari cara kita membawa korban, persembahan kita kepada Tuhan. Apakah di dalam keadaan yang tidak baik ini, kita masih tetap setia datang membawa korban, persembahan kita kepada Tuhan. Saya kemarin diingatkan Ibu Gembala, Pak, kita ada utang perpuluhan. Loh, perpuluhan dari kapan? Dia bilang, ada satu, dia bilang, Mama ingat ada satu kali kita tidak kasih perpuluhan. berapa jumlahnya? Dan kemudian, jadi bagaimana? Transfer sekarang. Dia bilang, Tuhan mengingatkan kepada saya, kita berutang, ada berutang perpuluhan. Saya tidak tahu kapan, saudara, karena semua perpuluhan itu diurus oleh Ibu Gembala. Dan kemudian, oke, saya transfer perpuluhan itu dan saya WA ke Bendahara bahwa kami ada mengirim perpuluhan, utang perpuluhan. Malu juga, saudara, namanya perpuluhan kok utang. Saudara-saudara, kami membuat sebuah kotak di rumah, buat kotak, dan setiap kali ibadah, apakah itu ibadah kul, doa malam, doa puasa, ibadah raya. Kami jalankan kolektif di antara kami, di rumah. Jadi, kami tetap memberikan persembahan seperti ketika hadir di dalam ibadah gereja. kenapa kami lakukan ini, saudara-saudara? Sebab, saya mau membawa persembahan, baik atau tidak baik, keadaannya. Sekalipun, income sudah hampir berhenti, persembahan sudah hampir berhenti. Ya, karena tidak ada ibadah, dan ya, sudah tahu keadaannya. Ya, sedikit sekali, jemaat yang membawa persembahan kepada Tuhan. Tapi, kami mau tetap tekun, kami mau tetap setia, untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Kalau kita membaca Alkitab, pengkorba pasal 11, ayat yang keempat. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa yang senantiasa memperhatikan awan, tidak akan menuai. Bapak Ibu, membawa korban persembahan kepada Tuhan, tidak tergantung keadaan. Tidak tergantung keadaan ekonomi kita, tidak tergantung keadaan hati kita, tidak tergantung keadaan apapun. Membawa korban persembahan kepada Tuhan, itu adalah sebuah pemberian, sebuah hadiah, sebuah upeti, tanda penaklukan diri kita, kepada Tuhan. 2 Korintus pasal 8, ayat 1. Ini kesaksian Rasul Paulus. Dikatakan, Sudah-sudara kami hendak memberitahukan kepada kamu, tentang kasih karunia, yang dianugrahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Kasih karunia. Ayat yang kedua, selagi dicobai dengan berat, dalam pelbagai penderitaan, suka cita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya di dalam kemurahan. Bapak Ibu, ternyata orang-orang yang ada di Makedonia, mereka tetap memberi, dengan kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka, sekalipun mereka miskin, mereka tidak punya apa-apa, tetapi mereka kaya di dalam kemurahan. Gereja Tuhan, bagaimana kebiasaan kita membawa persembahan, dalam keadaan COVID-19 seperti ini? Apakah tetap? Apakah kurang? Apakah sedikit? Atau tidak sama sekali? Sekali lagi, Bapak Ibu, kedewasaan rohani, salah satu indikatornya adalah, bagaimana kita dengan tekun, dengan setia, datang membawa persembahan kepada Tuhan. Apakah arti persembahan itu? Saya katakan tadi, sudah sedara, tanda penaklukan diri kepada Tuhan. Bahwa, Tuhan, saya mau memberikan kepadamu, karena aku adalah milik kepunyaanmu, seluruh hidupku adalah milik kepunyaanmu, dari ujung rambut sampai ujung kaki, seluruhnya adalah milikmu. Apapun yang ada padaku, bahkan nafas kehidupan yang kau berikan ini, adalah milik kepunyaanmu. Aku hanya menjalankan hidup ini, di dalam tanganmu, oleh karena kehendakmu, oleh karena otoritas dan kuasamu. Arti, sudara, persembahan itu adalah, tanda ucapan syukur, atas pemeliharaan Tuhan. Bagaimana Tuhan memelihara kita, sampai hari ini. Lalu, yang ketiga adalah, tanda pengertian kita akan firman Allah. Bahwa, apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak, akan menuai banyak. Orang yang tidak menabur, maka tidak akan menuai sama sekali. Dan yang keempat, arti daripada persembahan itu adalah, tanda kasih kita, kepada Tuhan. Bahwa kita mengasihi Tuhan, lebih dari segalanya. Kita mengasihi Tuhan, bahkan, lebih mengasihi Tuhan, daripada mengasihi diri kita sendiri. Sebab, hidup kita ini, telah ditebus di atas kayu salib, oleh korban yang mahal. Darah perjanjian, darah anak domba Allah, yang tidak bercacat, dan tidak bercelah. Haleluya. Apa yang keluarga ini lakukan, Manoa dan istrinya, selain membawa korban sajian, Alkitab mengatakan, saudara-saudara, mereka sujud dan menyembah kepada Tuhan. Hakim-hakim pasal 13, ayat yang ke-20 sekarang. Sedang nyala api itu, naik ke langit dari mesbah, maka naiklah melekat Tuhan, dalam nyala api mesbah itu. Ketika Manoa dan istrinya, melihat hal ini, sujudlah mereka dengan mukanya, sampai ke tanah. Ada dua alasan, kenapa mereka menyembah. Yang pertama adalah, karena adanya korban persembahan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, setiap kali kita datang, membawa persembahan kita kepada Tuhan, milikilah sikap menyembah. Bapak Ibu, kita tidak boleh membawa persembahan kita, seperti orang membayar uang parkir. Kita tidak boleh membawa persembahan kita, seperti kita memberi sedekah kepada orang lain. Ketika kita membawa korban persembahan kita kepada Tuhan, tanda penaklukan diri, dengan benar-benar sikap kita menyembah. Kita menghormati Tuhan, yang telah memberikan semuanya kepada kita. Saya ingat cerita di kejadian pasal 8 ayat 20, ketika Nuh datang membawa korban persembahan kepada Tuhan. Setelah air bah itu surut, lalu kemudian, bah terah itu kandas di atas pegunungan Ararat, dan kemudian tanah itu sudah kering, dan Nuh keluar dari dalam bah terah. Dia dengan istrinya, dengan tiga anaknya, dan tiga mantunya, dan Nuh membangun mesbah di hadapan Tuhan, lalu Alkitab mengatakan bahwa Nuh mengambil binatang yang tidak haram, untuk dijadikan korban. Bapak Ibu, kalau kita membaca di kejadian pasal 6, itu sebabnya ketika Nuh masuk bah terah, kan dia diperintahkan untuk membuat bah terah, dan Tuhan akan perintahkan binatang-binatang itu berpasang-pasangan datang. Tetapi binatang yang tidak haram, itu adalah tujuh pasang jantan dan betina yang masuk. Nah, untuk apa, sudah saudara, saya percaya untuk menjadi konsumsi makanan bagi Nuh di atas bah terah. Untuk apa lagi? Untuk menjadi korban persembahan. Nah, ketika Nuh keluar dari bah terah, diambilnya yaitu binatang yang tidak haram, dan kemudian membawa korban persembahan di hadapan Tuhan, dan kemudian Nuh dan keluarganya sujud menyembah di hadapan Tuhan. Alkitab mengatakan begini, ketika Tuhan mencium bau persembahan Nuh. Sudah kasih dalam Tuhan, apanya yang Tuhan cium? Apakah bau daging yang dibakar, asap yang naik, atau apa yang dicium oleh Tuhan? Saya mau katakan kepada saudara, saya percaya, yang Tuhan cium adalah sikap Nuh, waktu datang membawa persembahan itu kepada Tuhan. Yaitu ketika Nuh itu mempersembahkannya, dia sucut di tanah, dan dia berkata, Tuhan engkau hebat, engkau luar biasa, engkau ajaib, seluruh dunia sudah mati, tetapi aku, istriku, dan anak-anakku, dan mantuku, engkau tetap biarkan hidup di dunia ini. Itu sebabnya saudara-saudara, ketika Tuhan mencium bau persembahan Nuh, atau sikap Nuh yang menyembah dia, maka Tuhan membuat sebuah perjanjian, tidak akan mengutuk bumi ini lagi. Tuhan membuat tanda di langit, yaitu pelangi, sebagai tanda bahwa Tuhan, tidak akan mengutuk bumi ini lagi, karena sebuah sikap hati, yang datang sujud dan menyembah kepada Tuhan. Saya mau katakan sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita membawa korban persembahan kita kepada Tuhan, milikilah sikap yang menyembah, bahwa Tuhan terima kasih Tuhan, aku mempersembahkan ini kepadamu, penuh dengan sukacita, penuh dengan kegirangan, dan saya percaya saudara-saudara, Tuhan akan suka untuk mencium bau persembahan kita, karena kita lakukan dengan sikap hati yang benar. Alasan berikutnya kenapa Manoah dan istrinya ini sujud menyembah, adalah karena mereka tahu Tuhan hadir di situ. Bapak Ibu, ketika kita beribadah kepada Tuhan, ketika kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, dengan hati kita yang benar, maka kita tahu, kita rasakan Tuhan hadir di tempat di mana kita beribadah. Alkitab berkata di mana dua atau tiga orang berhimpun dalam namaku, aku akan hadir di sana. Dan tahukah saudara, ketika Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita, akan muncul sukacita yang besar, akan muncul sejahtera. Ketika sukacita itu turun, ketika sejahtera itu turun, semakin dalam kita menyembah kepada Tuhan, bahkan lebih daripada itu, saudara-saudara, akan memunculkan penyesalan, pertobatan. Mungkin ada perbuatan-perbuatan kita pada masa lalu, yang telah kita lakukan, atau masa sekarang, yang sedang kita kerjakan, maka akan memunculkan pertobatan. Saya ingat cerita tentang Saulus, dalam perjalanannya ke Damsik, hati yang berkobar-kobar untuk mengejar, menganyaya orang-orang percaya. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia melihat terang yang luar biasa, dan kemudian dia mendengarkan suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganyaya aku? Lalu dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Lalu suara itu mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya. Alkitab menceritakan kepada kita, Saulus kemudian bertobat sedara, dan Tuhan memakai hidupnya menjadi Paulus, untuk menjadi pemberita kebenaran. Apa yang terjadi dengan Manoah dan istrinya? Mereka membawa korban sajian kepada Tuhan. Mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Dan suara-saudara, mereka kemudian memiliki pemahaman yang baik akan Tuhan. Pemahaman yang baik akan Tuhan. Lihat, Hakim-Hakim pasal 13 ayat 22. Berkatalah Manoah kepada istrinya, kita pasti mati, sebab kita telah melihat Allah. Tetapi ayat 23, tetapi jawab istrinya kepadanya, seandainya Tuhan hendak membunuh kita, maka tidaklah ia menerima korban bakaran, dan korban sajian dari tangan kita. Dan tidaklah ia memperlihatkan semuanya itu kepada kita. Dan tidaklah ia memperdengarkan hal-hal yang demikian kepada kita, pada waktu sekarang ini. Selamat perhatikan ini. bahwa istrinya Tuhan menerima korban mereka. Ini penting sekali bagi kita semua, sudah saudara, ketika kita membawa korban, persembahan kita kepada Tuhan. Baik itu berupa materi, berupa harta benda, uang, dan sebagainya. Baik itu berupa, saudara, persembahan pujian kita kepada Tuhan, persembahan tarian kita kepada Tuhan, persembahan apapun yang kita berikan kepada Tuhan. Penting sekali kita tahu bahwa, Tuhan itu menerima persembahan kita. Bagaimana kita bisa tahu, saudara, sekali lagi, damai sejahtera. Sukacita itu akan turun. Ada satu kepuasan yang besar, ketika kita telah membawa persembahan kita kepada Tuhan. Ya, seringkali ketika saya sudah melayani, selesai melayani, saya mempersembahkan talenta yang ada pada saya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada kepuasan yang besar. Sukacita yang berlimpah-limpah. Kenapa, saudara? Sebab saya tahu, apa yang saya lakukan dengan hati yang benar, itu diterima oleh Tuhan. Lihat ini, saudara. Dia melihat perkara ajaib. Api itu turun dari surga. Bapak, Ibu, hanya orang rohani yang dapat merasakan perkara rohani. Sekali lagi, hanya orang rohani yang dapat melihat perkara rohani. Ingat, saudara, cerita tentang Elisa dan Elia. Elia dan Elisa. Satu hari, menjelang Elia naik ke surga, Elisa ikut di belakangnya. Dia pergi ke Bethel, dia pergi ke Gilgal, dia pergi ke Jericho, dia pergi ke Sungai Yordan. Elia tetap ikut di belakangnya. Kemudian Elia tanya, mau apakah engkau? Elisa mengatakan, aku mau dua bagian dari rohmu. Lalu Elia mengatakan, yang engkau minta itu sukar. Tapi kalau engkau melihat perkara itu, engkau akan menerima. Perkara apa, saudara-saudara? Elia naik ke surga. Dan kemudian ketika Elia naik ke surga, Elisa melihat Elia naik ke surga. Maka Elia melemparkan jubahnya. Ya, jubahnya. Apa yang Elisa lakukan? Elisa mengoyak jubahnya yang lama, dan memungut jubah Elia yang baru. Jubah yang lama ini berbicara tentang pengurapan hari kemarin, dan jubah yang baru berbicara tentang pengurapan hari ini. Sedangkan sedang Tuhan, artinya adalah, Elisa melihat perkara ajaib itu, perkara rohani itu, Elia naik ke surga, dan Elisa menerima dua bagian daripada rohnya Elia. Dan Alkitab menceritakan kepada kita, bahwa Elisa melakukan mujizat dua kali lebih banyak, daripada yang dilakukan oleh Elia. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita mau hidup dengan kerohanian kita yang benar. Supaya kita dapat melihat perkara-perkara rohani. Supaya mujizat itu terjadi di dalam kehidupan kita. Maka, kita akan berani bersaksi kepada dunia tentang Tuhan. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib. Ketika kita sakit, Dia sembuhkan kita. Ketika kita susah, kita tertekan, Dia datang memberikan penghiburan, kelegaan kepada kita. Hari-hari ini, saudara-saudara, ketika kita tinggal di rumah, menghadapi segala macam keadaan yang kita hadapi, mari kita mau mempraktekkan firman. Atau saya mau katakan begini, Ini waktu yang baik kita mempraktekkan firman. Tuhan Yesus berkata, Marilah kepadaku, Engkau yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini waktu yang baik, dimana kita datang kepada Tuhan. Supaya Tuhan mendatangkan waktu kelegaan kepada kita, di dalam kehidupan kita. Haleluya. Supaya Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar. Tuhan membukakan pintu-pintu yang tertutup. Perkara-perkara yang tidak masuk akal, itu Tuhan berikan kepada kita. Saya mendengar beberapa kesaksian, tadi beberapa hari kemarin, saudara-saudara, saya mendoakan satu orang yang menerima sebuah mobil track. Ada orang yang panggil dia, dan memberikan mobil itu, tanpa perjanjian apa-apa. Bawalah ini, mobil track ini. Lalu kemudian, loh bagaimana bayarnya? Sudah bawa saja. Kamu pakai untuk mencari, dan kemudian bayarlah setiap bulan sekian kepada saya. Saudara-saudara, begitu gampang. Padahal hari gini, saudara, kita dikasih sebuah benda tanpa surat. Saya percaya ini adalah bagian mujizat Tuhan itu, terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya tahu, saudara-saudara, kalau kita membawa hidup kerohanian kita lebih baik ke hadapan Tuhan, kita akan melihat perkara-perkara ajaib itu terjadi di dalam kehidupan kita. Lalu, apa yang terjadi, saudara-saudara? Dia mendengarkan Tuhan berbicara kepada mereka. Masmur 25, ayat 14. Masmur 25, ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ini yang menjadi sebuah anugerah bagi anak-anak Tuhan. Yaitu Tuhan kita yang besar, Tuhan kita yang luar biasa, yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya, adalah Tuhan yang mau berbicara kepada kita. Saya banyak kali merasakan, saudara-saudara, Tuhan itu berbicara di dalam hati saya. Apalagi jika sedang merenungkan firman, seperti itu. Kadang-kadang hang. Kadang-kadang ini maksudnya ayat ini apa. Tetapi kemudian ketika Tuhan itu datang dan menyampaikan maksudnya, maka, saudara, dengan sangat detail Tuhan itu berbicara. Dari ayat itu Tuhan menyampaikan perenungan-perenungan. Logos itu kemudian menjadi remah di dalam kehidupan saya. Yang menjadi berkat bagi diri saya, dan kemudian menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, istri Manoa ini adalah perempuan mandul. Seorang yang tidak punya pengharapan akan hari esok untuk mempunyai anak. Tetapi Bapak Ibu, ketika dia datang kepada Tuhan, membawa hidupnya kepada Tuhan, dia tetap rohani di dalam keadaan dunia yang tidak rohani. Tuhan datang melawat dia dan suaminya. Tuhan mempercayakan mimpi yang besar kepada dia untuk melahirkan seorang hakim atas Israel. Alkitab menyampaikan kepada kita, Simpson menjadi hakim atas Israel kira-kira 20 tahun lamanya. Percayalah saudara, tidak ada kemandulan yang dapat menahan berkat Tuhan. Ketika Tuhan itu membuka tingkap-tingkap sorga, maka berkat itu akan diberikannya kepada kita. Oleh sebab itu, buka hatimu, percayailah Tuhan, percayailah firman, lakukanlah firman itu. Sudah yang kasih dalam Tuhan, maka kita akan melihat perkara-perkara yang tidak masuk akal terjadi di dalam kehidupan kita. Doa saya, dimanapun Anda berada pada hari ini, apapun yang sedang Engkau hadapi, percayalah kepada Tuhan. Andalkanlah Tuhan di dalam hidupmu, maka Tuhan akan menolong saudara, memberkati saudara, berlimpah-limpah sekarang ini besok dan seterusnya bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan yang empunya langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kami, Yesus Kristus, sang penembus dosa, Tuhan yang telah datang dari surga turun ke dunia ini, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan Engkau menemukan kami, Engkau menemukan setiap orang yang membuka hatinya, membuka dirinya, mau percaya kepadamu, maka Engkau akan menyelamatkan mereka semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Ajar kami Tuhan, untuk membuka diri kami, terhadap kebenaran-kebenaran, terhadap firman-firman Tuhan. Dan kami percaya firman itu akan tertanam dalam hati kami. Akan tumbuh, berakar, berbuah, menjadi berkat, bahkan juga menjadi berkat bagi banyak orang, dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kami mohon berkatmu, pertolonganmu, perlindunganmu, Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi Indonesia, selamatkan Indonesia, Tuhan. Pulihkan Indonesia. Kami berdoa untuk provinsi kami, kami berdoa untuk kota kami, Tuhan. Berkati Tuhan kota kami. Berkati setiap orang yang bersama-sama dengan kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Haleluya. Gereja Tuhan, mari kita angkat wajah kita, menedahkan tangan kita. Dan biarlah kita menerima berkat Tuhan. Berkat Bapak dan Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Turun atas sudara, menyertai, membimbing, menuntun sudara. Sekarang besok seterusnya, sampai Maranata, Tuhan Yesus datang menjemput gerejanya. Bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama yang besar, nama yang luar biasa, nama yang gagap perkasa. Yaitu di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya. Percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, amin, 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 amin. Shalom, Tuhan memberkati sudara.